Hai ingat pagi gue sedang siap-siap atau menuju ke perjalanan ke UK lagi ke UK lagi tahun tiap tahun gue minimal sekali kesana jual 2014 waktu dua kali karena eventnya agak banyak yang relevan yang gue rasa relevan untuk gue ikuti untuk yang sekarang tahun 2017 ini nih my first trip ke luar negeri Om gua nggak pernah keluar jadi untuk liburan kecuali tahun 2005 dulu pernah ke beberapa negara Asia itu memang totalnya untuk liburan tapi per 2013 tuh gue ke ke UK setiap setahun sekali at least untuk untuk belajar sebenarnya jadi belajar apa ya macam-macam sebenarnya eh eh yang ada di sana kan eh mereka punya ekosistemnya sudah 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 apa ya yang tercipta yang sudah terevolusi dan memenuhi kebutuhan mereka dengan sangat baik kebutuhan talent pengembangan talent kebutuhan Hai ah industri pendidikan infrastruktur Hai dan lain sebagainya jadi Hai emm kesana tuh gue malah bukan pengen jadi kayak Oh kita harus jadi UK enggak justru Hai eh yang gua dapat disana itu malah pelajaran bagaimana membangun ekosistem Hai yang sustain bisa berjalan sendiri mencakup golongan dan eh kepentingan yang luas tapi eh tailor-made gitu ya apa yang cocok untuk kita gitu yang dibuat khusus terus untuk untuk Indonesia ini kesalahan kita Hai adalah mengambil bulat-bulat apa yang terjadi di luar terus kita bawa ke sini dan ini terjadi sebenarnya sudah agak lama berarti nggak apa namanya asal mula terjadinya tuh sudah cukup lama dan hai 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 ke-1 Hai Hai enggak nyambung sekarang nih karena yang baru ini yang progresif cepat Hai tidak mengikuti apa yang terjadi di yang lama sementara sekarang yang lama-lama inilah yang sekarang sudah ke belakang layar gitu yang tidak yang bisa mengatur bisa membuat regulasi bisa mengapa gitu nah ini enggak sinkron sekarang itu dan akhirnya agak Hai yang terjadi gua lihat sih apa ya bukan buruk tapi Hai simpang siur dan ini menghambat lah gitu nah Hai apa yang terjadi di UK itu juga kan sebenarnya evolusi jadi mungkin yang terjadi di kita juga bagian evolusi gitu cuman bedanya mereka dulu tuh nggak punya enggak waktu mereka buat itu awal-awal bukan buat apa ya ketika tercipta gitu sih si ekosistem pendukung itu memang belum ada belum ada contoh kayaknya negara yang sudah bisa menjalankan itu yang sudah punya gitu Jadi mereka buat Oh ini butuh ini buat-butuh ini buat-butuh ini buat itu yang enam evolusi ya bedanya dengan kita adalah Oh kita ngeliat ke sana gitu Oh di sana ada ini Oh kita butuh ini gitu Hai eh itu ya nggak 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 bukan gitu caranya gitu dan kita nggak punya masterplannya gitu disini bahwa harusnya mau kita akan ke atas ini maka yang akan kita buat adalah ini nah balik ke belajar dari UK itu Hai sebenarnya yang gua lihat bukan detailnya apanya gitu bukan teknisnya Oh harus ada festival Oh harus harus ada buku yang jensi Oh harus enggak ini yang basic yang terjadi di mereka masyarakat demikian pasarnya begitu dengan dibandingkan dengan Indonesia gitu yang di Indonesia ini jadi mulai jalan tapi juga terlalu lokal mindset memasarkannya gitu Hai masalahnya kan sudah 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 tidak bisa lokal lagi kita gitu kalau kita lokal ya akhirnya kita jadi kayak Hai asyik sendiri asyik sendirinya Hai ya asyik gitu gimana nyebutinnya Hai intinya Hai apapun sekarang masuk Hai lewat eh lewat internet lewat apa ya ya jalur-jalur atau kanal-kanal informasi itu udah udah masuk semua kesini orang Hai kita tuh kayak apa kayak telanjang dilihat sama orang orang di luar negeri bisa detail lihat Oh Indonesia itu ini ini mereka mempunyai sifat apa namanya kelakuan perlakuan seperti ini model masyarakat seperti ini Oh mereka butuhnya ini 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 dan eh ya tidak sebaik pengetahuan kita atas Hai apa yang kita kerjakan sendiri ya tapi eh Hai mereka tinggal nemu orang Indonesia yang cocok kerja sama mereka bayar dengan dengan bagus eh Hai sebagai jembatan mereka punya chance yang lebih besar daripada kita sendiri bahkan sekuat-kuatnya eh apa ya pemerintah gitu ya pemerintah Indonesia eh mereka tetap find away gitu pasti gitu nah ini hal-hal yang sedang ada di benak gua akhir-akhir ini dan eh apa my gut feeling my gut feeling get gut feeling apa sih eh virasat gua kenapa pake kata virasat bukan virasat sih kayaknya gitu ya eh kita nggak evolusi kita tersendat-sendat ini ketika sudah tersendat-sendat sedang tersendat-sendat itu bisa memakan apa ya korban gitu ya yang legal atau yang eh akhirnya jadi nggak percaya lagi musik itu bisa eh eh apa menghidupi mereka padahal musik itu sebenarnya adalah hidup mereka dan efek-efek lain dan dampak-dampak lain ke eh banyak hal banyak eh elemen banyak eh apa eh eh ya banyak hal lah banyak banyak hal banyak pihak nah itu perlu di kita address perlu kita buat yang eh apa gambar besarnya kita mau kemana terus kita mau ngapain gitu ya ini perlu kita ambil alih gitu ya kontrol itu siapapun akhirnya kalau menurut gua belum tentu harus pemerintah swasta juga mungkin bisa eh ngambil alih itu dan maju gitu ya dan mengandeng pemerintah bukan kerja bukan kerja sendiri eh karena sama dia has to do that buat sebuah inisiatif yang dampaknya bisa sangat besar kita nah itu eh yang gua harap gua pelajar lebih dalam dengan pergi mencari referensi di UK untuk eh bulan ini ya tengah tengah bulan tengah bulan Februari 2017